Intro Bismillahirrahmanirrahim Tia Ada apa Tia? Ustazah gak marah kalau Tia minta sesuatu dari Ustazah? Kenapa mesti marah? Boleh gak mulai sekarang? Tia panggil Ustazah mama? Boleh gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah yang dimilihkan Allah SWT Masih dalam buku saya Donat Kehidupan Yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dalam kehidupan kita Salah satu tema yang saya tulis disini Adalah 300 ribu cukup Tapi 3 juta kurang Nah Membahas ini saya jadi ingat nih Surat Al-Ma'arij Ayat 19 Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh Apabila ditimpa kesusahan Dia berkeluh kesah Dan apabila mendapatkan kebaikan atau harta Dia menjadi kikir Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholatnya Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan Bagian tertentu bagi orang miskin Yang meminta dan yang tidak meminta Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhan Masya Allah Disini disampaikan bahwa Menyiapkan harta Bagian tertentu dari hartanya Untuk orang miskin Baik yang minta Baik yang minta Ataupun yang tidak meminta Sahabat saya Pernah bercerita Karena saya tahu kehidupannya Dulu dia hanya seorang penjaga malam Yang gajinya hanya 300 ribu rupiah Tapi subhanallah Dulu karena beliau Tawadu Peneriman Maka uang 300 ribu gaji sebulan itu Rasanya cukup-cukup saja Semakin hari kehidupannya semakin meningkat Maka pekerjaannya juga Alhamdulillah Yang tadinya penjaga malam Jadi tukang kebersihan Setelah kebersihan Maka bukan hanya kebersihan Dan beliau akhirnya sampai menguasai ilmu tertentu Dalam kantor itu Dalam pekerjaan itu Maka kemudian sekarang sudah Bukan jadi penjaga malam Bahkan tidak hanya menjadi office boy saja Dia sudah menjadi orang yang duduk Yang punya meja Yang punya ruangan Bahkan memuasai teknologi Karena dia mau belajar Tapi secara keilmuan naik Secara jabatan naik Secara riski naik Kok jadi malah melu Beliau menyampaikan Dulu kan gak punya keluarga Sekarang punya keluarga Untuk hidupin istri Anak Putus susu Baju Motor Cicir motor Kontrak rumah Dan segala macam Dari gaji 300 ribu Kira-kira 8 tahun atau 9 tahun yang lalu Sekarang gajinya sudah Lebih dari 3 juta rupiah Dan ternyata dulu 300 ribu gak melu Eh 3 juta malah melu Nah Apa yang menjadi kendala Apa yang menjadi penyebab Kok 300 ribu cukup 3 juta gak cukup Dulu 300 ribu Dia mensyukuri nikmatnya Allah Dengan begitu lapang dadanya Menerima pekerjaan Menerima upah berapapun Yang lembaga berikan Tapi sekarang mendapatkan 3 juta Dia kemudian mengeluhkan Tentang kehidupannya Dan ternyata Allah pun Rasakan bahwa Allah rasakan Memberikan rasa kepada Teman saya ini 3 juta gak cukup Katanya Karena sekarang punya keluarga Harus cicil rumah Cicil Apa namanya Motor Kebutuhan ini itu Ini itu Kira-kira butuhnya 5 juta lah Ternyata kalimat itulah Yang membuat Rizki kita menjadi tidak cukup Ternyata Yang membuat kebahagiaan itu Bukanlah Bukanlah tempat tidur yang empuk Bukanlah rumah yang mewah Tapi ternyata yang membuat Kita merasa bahagia Adalah rasa kesyukuran kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para jamaah Mari kita sama-sama Buat diri saya Buat para pemirsa Buat para jamaah Untuk belajar Terus belajar Menjadi orang yang kona'ah Menjadi orang yang nerima Apa yang Allah berikan kepada kita Kita syukuri Dan kita terus mengucap Alhamdulillah Rabbil alamin Dengan ketulusan hati Di saat kita Menyukuri nikmatnya Allah Maka kemudian Allah akan menambahkan Kita Kenikmatan Menambah Kenikmatan bukan berarti Kemudian menambah Harta yang banyak Tidak harus seperti itu Tapi dengan harta yang ada Dengan fasilitas yang ada Dengan rumah yang ada Dengan tempat tidur yang ada Dengan kendaraan yang sederhana yang ada Kalau kita mensyukuri nikmatnya Allah Walaupun sederhana Tapi begitu nikmat Kita bisa merasakannya Mudah-mudahan Menjadi inspirasi dan semangat Kita semuanya Untuk terus mensyukuri Nikmatnya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih